Mengangkat judul disertasi pengujian terhadap penyelahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, ujian promosi Dr. Fakultas Hukum Universitas Jambi Rona Indara berhasil meraih gelar doktor dengan nilai A. Fakultas Hukum Universitas Jambi kembali melaksanakan ujian promosi Dr. Ilmu Hukum yang meluluskan Rona Indara dengan meraih nilai A. bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Jambi telah naik kota Jambi Selasa 4 Oktober 2022. Rona Indara, dosen Universitas Adiwangsa Jambi yang juga seorang pengusaha dalam ujian promosi Dr. berhasil meraih gelar doktor dengan nilai yang memuaskan, mengangkat judul disertasi pengujian terhadap penyelahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Dalam ujian promosi ilmu hukum ini bertindak selaku ketua sidang Dr. Haji Usman SHMH, Sekretaris Sidang Dr. Haji Syamsir SHMH, Promotor Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH, CEO Promotor Dr. Ari Budiarti SHMH, Penguji Eksternal Profesor Dr. Iwayan Parsa SHMH, Penguji Dr. Fauzi Syam SHMH, Penguji Dr. Kosariza SHMH, Penguji Dr. Helmi SHMH dan Dr. Hartati SHMH. Promotor Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH mengatakan, Fakultas Ilmu Hukum telah meluluskan Rona Indara yang merupakan lulusan ke-62. Diharapkan lulusan doktor dari Fakultas Hukum Universitas Jambi menjadi lebih baik, berguna bagi Nusa, bangsa, dan negara, terutama dalam penegakan hukum. Kami dari program doktor yang menghukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi menjadi lebih baik, meluluskan Rona Indara sebagai dokter yang ke-62. Berarti hatinya bahwa kita masih berbanyak, dan mencapai sudah banyak meluluskan perusahaan ke-62. Rona Indara selaku promovenda mengatakan, tertarik meneliti judul disertasi tersebut. Menurutnya saat ini sudah banyak bahkan tidak asing tentang terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan. Seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang seperti mencampur adukan wewenang, semena-mena bahkan melampaui wewenang. Karena pada saat ini benar-benar salak banyak bahkan sudah tidak asing karena terjadinya penyalahgunaan wewenang di jabatan. Bagi setiap yang memiliki jabatan, terkadang sering terjadinya penyalahguna wewenang, apakah itu mencampur adukan wewenang, semenang-menang, ataupun pelampaui wewenang. Jadi menurut saya, disertasi ini saya tertarik dengan juga ini untuk meneliti tentang penyalahgunaan wewenang. Ya sebetulnya saya berharap disertasi ini bisa menjadi katakan semacam ngasukan bagi stakeholder. Pertama bagi aparat penegak hukum. Bahwa penyalahgunaan wewenang ini kita tidak bisa hanya mengajak pada Undang-Undang 30-2014 itu saya kira tidak cukup. Karena penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang 30-2014 itu tidak tepat. Lagipula tidak diatur karena konsep penyalahgunaan wewenang itu kan tidak ada. Nah inilah yang harus dari Promo Penda itu memberikan solusi. Bisa diperhatikan kemahaman, opini dari para pengurus dan pengurus dan pengurusnya bahwa tidak selalu harus tidak ada apabila terkait dengan penyalahgunaan kemenangan. Karena pengurus dan pengurus dan pengurus dan pengurusnya Jadi kita membaikkan peran dan pengurus dan pengurus sebagai suatu premium remedium. Penedakan hukum yang pertama dan yang pertama terkait dengan pengurus dan pengurus dan pengurus adalah pengurus dan pengurus dan pengurus.